Pertikaian terjadi di Laut Cina Selatan. China dan Filipina kembali bentrok di wilayah tersebut. Pejabat Filipina mengatakan pada hari Jumat bahwa kapal penjaga pantai China mencoba menghalangi kapal-kapal Filipina melakukan penelitian ilmiah dengan bantuan helikopter militer. Konflik terjadi pada hari Kamis ditumpukan pasir di lepas pantai pulau yang dikendalikan Manila. Beijing mengklaim para petugasnya telah tiba dan menangani situasi tersebut. Namun Manila mengatakan bukan itu yang terjadi. Mereka menuduh rejim China berbohong tentang peristiwa itu dan mengatakan bahwa para ilmuwan Filipina berhasil melakukan penelitian 4 jam seperti yang disaksikan langsung oleh media di lokasi. Pertikaian wilayah antara China dan negara-negara tetangganya di wilayah selatan China meningkat. Washington mengatakan pihaknya mengamati dengan cermat situasi tersebut. Beberapa pihak khawatir bentrokan yang sering terjadi ini dapat berubah menjadi konfrontasi besar antara Amerika Serikat dan China. Terima kasih telah menonton!